Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel untuk video berikut ini kami akan memberikan tips dan saran untuk merawat mesin portable mesin jahit portable Anda khususnya karena mesin jahit portable Anda wajib perhatikan untuk masalah pelumasan Anda harus rutin dan part-part yang harus dilumasi akan saya berikan dan tunjukkan disini intinya Anda tidak boleh melewatkan proses pelumasan di mesin jahit portable karena sekali Anda melewatkan dan tidak rutin Anda akan mengalami sedikit-sedikit masalah yang membuat Anda merasa stres apalagi jahitan Anda sedang menumpuk dikejar target tambah pusing Anda makanya sebaiknya Anda perhatikan untuk yang mempunyai mesin jahit portable apapun jenis mesin jahit portable Anda intinya pelumasan sangat dibutuhkan dan lokasi yang harus dilumasi umumnya sama ini sebagai contoh mesin jahit portable walaupun tidak sama dengan mesin jahit portable Anda tetapi bisa memberikan informasi lokasi khususnya lokasinya umumnya sama untuk semua mesin jahit portable nah sobat semua kira-kira yang harus dilumasi untuk mesin jahit portable adalah bagian sebelah sini yang saya tunjukkan kemudian bagian sini dibawah sini dibawah sini ini kalau saya buka nah bagian sini ini bagian sini dan bagian dalam sini wajib anda lumasi yang terakhir itu dibagian bawah ini bagian bawah nanti saya tunjukkan posisinya satu hal lagi mesin jahit ini sudah sekitar empat tahun dibakai terus-menerus dan baru kerasa bahwa pelumasan itu sangat penting karena ketika kita lewatin tidak dilumasin misal lupa dalam seminggu nggak dilumasin pasti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti jahitan loncat kemudian posisinya sering nggak pas karena memang pelumasan sangat perlu diberikan dan sangat vital untuk mesin jahit portable Oke selanjutnya kita langsung aja mulai saya tunjukkan step-stepnya nah ini step pertama bagian daerah sekos ini sangat penting untuk dilumasin intinya sebelum anda lumasin anda bersihkan pakai sikat ini sikat jahitnya pasti semua punya anda bisa langsung melumasin di sini ini ini adalah botol sakti anda wajib punya karena ujungnya ini lancip bisa anda masuk ke selah-selah dan keluaran pelumasnya juga bisa diatur dengan mudah anda masukin sini sambil diputer-puter mesin jahitnya manual aja mesin jahitnya Atau juga bisa anda buka saja ini mesin jahit ini anda buka semuanya coba anda perhatikan belakangnya yang muter ini belakangnya harus sobat semua berikan pelumas kita lemasin sambil diputer-puter nah ini dilemasin dinding-dindingnya lagangnya ini udah kemudian kita pasang lagi kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kita pasang kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang lain daerah sini dianggap belum masang ringan yang bisa anda lakukan dua hari sekali, tiga hari sekali dan lebih bagus daerah skoci ini kemudian kita lanjutkan di atasnya sini anda bisa buka pout-pout ini anda buka poutnya saja anda bisa lihat kalau anda masuk di sini selah ini ada selah belakangnya ini ada semacam roda gigi makanya ini botol sakti ini sangat membantu masuk-masuk di sela-selanya ini terima kasih anda kasih ada dua tetes tiga tetes kemudian anda putar-putar ini dapat anda lakukan dua minggu sekali tidak perlu atau seminggu sekali karena posisinya yang susah kemudian kalau sudah dalamnya sudah dilumaskan kita pasang lagi kencangnya dikit dulu jangan terlalu kencang karena antiplatnya ini bisa kita geser-geser menyesuaikan menyesuaikan posisi jarumnya karena kalau tidak pas bisa nabrak kemudian turunkan jarumnya sambil dilihat sambil dilihat posisinya kalau kurang pas digeser-geser ini platnya kalau sudah pas dan yakin bisa anda kencangkan sudah terus tidak atau mudah tinggal semua enak kalau udah yakin pas oke kencangkan aja ini jangan lupa dikasih minyak batangnya ini naik turun oke oke step kedua selesai ini bisa kita tutup dan kita menuju ke bagian selanjutnya bagian selanjutnya adalah di bagian sini Anda harus siapkan obeng untuk membuka cover ini ada dua baut satu di sini biasanya dan satu nanti di belakang kita coba buka oke satunya di belakang nah ini satunya satunya ini ada buka buka dikit aja ini karena ini bisa ditarik nah gitu sob kita lihat nah kita lihat sob saya tunjukkan ini ada bagian dalam ini 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 sama batang ini disini batang yang naik turun terus disini sama disini bawah harus di ini Anda perhatikan tuh bagian dalam ada yang berputar itu pertemuan part-part yang di dalam yang bergerak itu harus Anda jangkau untuk lumasi kita mulai yang atas ini ini ada batang naik turun terus disini ini 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 bas ini lebih jelasnya mungkin gini nah ini ini batang ini yang naik turun sebagian dalamnya ada kemudian bawahnya itu ada sob tapi hati-hati ya sob kalau mengelumasi bagian dalam karena disini banyak sekali peralatan-peralatan elektrik kalau kena air pasti rusak mesin jahit Anda sambil digerak-gerakan kemudian kita lumasi ini kelihatan kan sob nah terus ini 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 salah-salahnya pokoknya part-part yang kira-kira bergerak wajib Anda lu masih lu masih disini sob tuh dia ada terus ini terus ini terus ini terus ini kalau perhatikan paling belakang itu ada roda besar ini 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 ada roda yang berputar belakangnya ini Anda harus bisa lumasin Anda lihat belakangnya sana tuh selamat menikmati selamat menikmati lagi diperhatikan biar kelihatan Hai perhatikan jangkauan ini nah sini tuh perhatikan Hai tuh oke oke sambil putar-putar kemudian kita tutup lagi buah nah yang terakhir adalah perlumasan di bawah sini kita buka baut-bautnya ini kotak di bawah ini mesin portable yang lain pasti juga ada kotak di bawah ini yang bisa dibuka nah ini kita lihat ini kalau kita saya putar manual dia akan naik turun ini harus Anda kasih minyak lumas atas dalamnya sini juga sebelah sini juga nah kira-kira itu yang harus dilumasi ini karena sedikit ini bisa anda lakukan dua minggu tiga minggu sekali yang penting jangan lupa Oke kita tutup kembali jadi step terakhir adalah memastikan bahwa mesin Anda tidak mengalami masalah setelah dilumasi di sini Anda pastikan manual dulu di sini termanual kalau kira-kira enggak ada jarum yang nabrak atau suara yang berisik Anda bisa coba nyalakan sebelum Anda menginjak pedal motornya Anda pastikan gerakan jarum ke bawahnya ini Anda pencet nah kebawah berarti enggak nabrak baru Anda coba injak pelan-pelan nah sekali oke coba pelan-pelan lagi dua kali oke baru Anda pelan-pelan nah kira-kira mes ketika mesin Anda jalan pelan udah oke berarti tidak masalah dan Anda bisa melanjutkan untuk melakukan aktivitas menjahit oke begitu sekedar tips saya kami selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.